Dan pelamaan ini terus terjadi sejak IISG kita menyentuh Rp4.800.000, mungkin saat itu beberapa investor sudah memandang bahwa sudah naik cukup signifikan sekali, terutama yang sempat membeli pada ketika IISG di kisaran Rp4.000.000, profitnya sudah 20% lebih, sehingga wajar bila ada profit taking sebenarnya. Tapi kalau kita lihat memang beberapa faktor-faktor fundamental yang keluar seperti raca perdagangan dan juga yang kurs kita itu ternyata masih dipandang negatif oleh investor sehingga membuat IISG terkoreksi. Jadi bisa dikatakan apa yang menjadi pilihan investor saat ini dari Anda? Sebenarnya untuk investor tetap bisa melihat jangka waktu investasi ya, karena bagaimanapun juga kita percaya bahwa pandemi COVID-19 ini pasti akan berlalu, sehingga beberapa saham, beberapa emiten itu yang fundamentalnya dirasa masih baik seperti tadi misalnya telekomunikasi, beberapa bank besar, lalu juga masih ada setara-setara lain. Ini valuasinya luar biasa murah, kita hanya pernah semurahnya di tahun 2008 sehingga bisa dibeli oleh investor, tetapi dengan time frame untuk saat ini harus yang bisa berinvestasi selama 10 tahun. Saham apa yang masih patut dicermati oleh para investor atau mungkin bagi pilihan investor untuk masih bisa kembali masuk ke indeks harga saham gabungan? Ya, karena sekarang IISG sedang trend melemah lagi terutama seminggu terakhir, maka investor bisa melihat saham-saham B-Caps yang sedang terkoreksi kembali. Seperti misalnya saham-saham bank, mungkin B-4 terutama saham B-B-C-A, kalau telekomunikasi tadi kembali lagi ke saham telekom, tapi kalau investor lebih ingin yang prevensif, ada lagi sebenarnya saham power, TOEWR, ini year. Bung Gawan, masih mendengar suara saya? Iya, masih. Oh iya, tadi silahkan dilanjutkan kembali. Selain TOEWR, TOEWR, apalagi yang bisa menjadi pilihan bagi para investor di tengah pandemi corona ini? Ya, kalau kita lihat secara sektoral, saham consumer goods ini yang paling bertahan dari sisi kemburan virus corona. Jadi saham seperti Indofood, lalu juga Unilever, ini masih menarik. Tapi kalau saham yang banyak menggunakan bahan baku impor, seperti KLBF misalnya, ini obat tapi juga farmasi, sehingga dia butuh impor, ini justru sangat terpukul dengan kenaikan harga dolar. Kalau kita lihat beberapa saham-saham lainnya, misalnya yang berada di industri dasar ataupun aneka industri, apa tidak bisa menjadi pilihan bagi para investor di tengah pandemi corona ini? Anda melihatnya seperti apa? Ya, untuk aneka industri, sekarang paling besar saham Astra, dia justru koreksinya luar biasa besar ya. Dia tertutup hampir 40% lebih. Ini karena penjualan otomotif terutama, tahun ini pasti akan turun signifikan sekali. Kalaupun kemarin sudah melihat data Kaikindo, itu penjualan pada bulan Februari pun sudah turun, sehingga penjualan Maret diakini turun lebih lanjut lagi. Sehingga mungkin secara valuasi menarik, tetapi secara fundamental dalam jangka pendek belum disarankan.